Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Dari informasi lainnya pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan resmikan ruangan press room Sedra Prof. Kalimantan Selatan untuk tempat berkumpul dan berdialog bersama perwakilan sejumlah SKPD guna penyampaian informasi kepada masyarakat luas. Gubernur Kalsel Haji Sabirinor baru-baru tadi meresmikan press room Pemprov Kalsel melalui simbolisasi pembukaan pintu ruangan sekaligus launching program mengopi barang Paman Birin yang dihadiri sekitaris daerah sejumlah jurnalis media cetak dan elektronik, kepala SKPD Provinsi Kalsel dan jajaran Biro Humas di kantor setak Provinsi Kalsel, Banjar Baru. Gubernur Kalsel Haji Sabirinor menyatakan, fungsi media adalah salah satu pemberi kesejahteraan kepada rakyat ketika informasi berjalan dengan baik, memperlancar segala kegiatan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Media dan jurnalis juga punya jasa kepada masyarakat semoga bisa saling bersinerjis dan memberi kesejahteraan dan itu membuat media hebat. Ya terkait presidum ini adalah merupakan sarana dan prasarana bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Tataan mengatapkan dengan awal media dan kemudian tentunya akan ada harapan kita interaksi yang positif, interaksi menciptakan kearmah-emisan dalam penelitian yang logikal, adalah aturan yang tidak membuat hal-hal ada berdiri yang sempatnya negatif, tapi justru hal-hal yang sempat positif dan itu semuanya bisa menggerakkan, menggelorakan pembangunan di Kalimantan Selatan dengan tujuannya, tujuan puncaknya adalah kita berharap kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan akan semakin cepat terwujud. Ditambahkan pemenbirin, sapaan akrab gubernur dengan keberadaan ruangan press room yang representatif ini dapat dimanfaatkan oleh jurnalis dan SKPD untuk dialog bersama dalam menyebarkan informasi pembangunan kepada publik guna tercapainya Kalimantan Selatan, Mandiri, dan Terdepan. Rano Welum, Banjar TV